hai oke guys balik lagi di channel retweet sekarang kita bakalan bahas tentang cara nge-enable ya Google Play Store dan Google Play Game di Tencent Gaming Buddy ini merupakan versi kedua ya kemudian di bagian akhir kita bakalan bahas juga bagaimana caranya sih untuk menjalankan Android Nougat Detention Gaming Buddy oke let's go oke untuk langkah pertama silahkan kalian cek list Morgan ya caranya kalian jalankan Tencent Gaming Buddy run as admin kemudian masuk ke menu setting di atas ya nanti kita bakalan masuk oke karena disini belum ada Google Installer jadi kita masuk setting kemudian pilih checklist di more game set exit semua TGB ya baik di desktop maupun di tray oke oke untuk langkah kedua silahkan kalian jalankan TGB dengan menggunakan run as admin ya kemudian kita geser ke kanan dan pilih Google installer nah disini kita tinggal install dan dengan otomatis sistem TGB bakal mengupgrade ya sama script tutorial nomor satu yang kemarin ya versi pertama itu oke installing berjalan kemudian kita install Google Play Game atau Google Play service-nya tuh okeair infid up nonprofit kita exit dan exit lagi desktop dan tray TGB oke Oke untuk langkah ketiga silahkan kalian buka TGB tanpa melalui app market yaitu dengan masuk ke file lokasi dan run as admin android emulator silahkan tunggu sampai android engine aoi nya terbuka dengan sempurna oke iya android is upgrading ya kita buka google plugin kemudian kita login menggunakan akunnya akun seperti biasa oke oke kita pilih existing dan kita uncheck this communication nya oke default akun sampai disini google play game dan google playstore berhasil di install ya sekarang kita bakalan tes dengan mengunjungi playstore ya oke di tutorial ini playstore berjalan dengan baik ya kita coba nyari cyber hunter ya oke berjalan sempurna next kita bakal tes untuk installer google nougat ya android 7 oke oke di langkah 4 kita bakalan install class of royale dan testing testing auto engine nougat nya ya di tgb oke bisa kita lihat engine is downloading ya artinya engine standar tgb mulai diperbarui ya untuk menjalankan class of royale atau class of clan bisa juga sih menggunakan is explore itu hampir sama oke kita masuk ke installing class royale nah disini ada pt ya pt enable jadi kalian misalnya belum di enable kalian bisa lihat link di atasnya tutorialnya oke cr udah terinstall sepurna sekarang kita close dan kita tes apakah versinya diperbarui oke kita lihat notifnya berubah dan di setting kita pilih about ya di bawah kita udah masuk ke setting dan beda banget dengan aow dia menggunakan 7.1 ya nougat oke nougat berhasil oke proses penginstalan google play game dan playstore di tgw berhasil ya nah perbedaan antara aow engine dan standard engine yalah tentang sistem operasi aow digunakan untuk game-game berat ya dimana dia bakal lancar atau memaksimalkan reshoot dari pc sedangkan untuk engine standard kalau kita coba itu terbilang berat ya bisa kalian terus install prepare contohnya oke jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditulis silahkan tulis di bawah ya oke sampai jumpa semuanya oke bye bye selamat menikmati